aku You Sore ini lagi review mbah pandi-nya lagi ngeruk tanah ini orang tua yang bertenaga bulldozer atau beko tapi melebihi beko alat berat aja di look masih kalah membawa pandinya ini kalau enggak percaya nanti tak lihatin hasilnya ini modelnya gini biasanya pakai angkong ini prosesnya tak lihatin kalau enggak percaya ini hasilnya ini ini tanah ini kemarin itu tingginya tingginya lho ini tingginya segini satu meter setengah habis digali diratakan Mbak Pandi padahal Mbak Pandi itu umurnya udah tua hampir 90-an masih kuat menggali tanah seperti ini untuk diratakan jadi dua jalur diratakan ini kemarin tingginya segini lho ini ini sekitar satu meter lebih atau meter setengah lebih alat berat aja kalah lagi ya beneran lho alat berat aja enggak sanggup mungkin nih kemarin mau tak review soalnya aku banyak kepercibuan ini reviewnya udah selesai ini tanahnya sampai tanah kuning sampai tanah lihat ini kemarin kan tanahnya tanah hitam ini udah sampai tanah lihat tanah kuning terus dikasih pupuk biar enggak ngelang sepuranya beneran ini tenaganya Mbak Pandi itu luar biasa itu orangnya beneran loh tinggi ini kemarin disting gini loh hampir satu meter lebih digali diratakan ditaruh di sana ini 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 kan bekas cangkulnya ini pakai cangkul semuanya ini tingginya ini pakai cangkul ini bekas cangkulnya ini bekas cangkulnya dirantakan semuanya tingginya tinggi rata sekarang bulidos raja kalah ini orangnya melihatin beko aja nggak ada apa-apanya dibandingkan Bapak Pandinya ini orang terkuat dan masih sehat bergerak ini orangnya seperti ini udah kalau udah tua ini berbandingnya kita rumur hampir mau 90-an masih kuat di taruh di sini kemarin kan ditaruh di sini ini sisa dari sana ambil dari sana diambil dari sini pakai pakai alat manual biasa orang tua tapi bertenaga luar biasa ini kan hampir selesai kemarin kan minggu 2 itu aja membutuhkan hampir dua bulan dua bulan lebih mengasur ini pakai alat manual beda kalau sama alat berat mungkin berapa jam udah selesai tapi ini kan alat pakai manual kita acungi luar biasa Mbak Pandinya itu orangtua tapi bertenaga bulldozer mungkin bulldozer aja kalah Hai ini modelnya gini pakai handi ngelihatin orangnya kok banget loh seumoran Bapak almarhum Bapakku Bapakku aja udah nggak ada Oh mbak ya paling itulah tenaganya luar biasa ini kan terus diratakan kan ini buat nanti rencana akan buat tanam padi nanti ini padinya di gugur itu kan sampai tanahnya sampai kuning makanya akan atasnya hitam tuh aslinya yang atas itu dulu kan yang atas itu tapi diratakan semua taruh sini sini sampai sana lu dikatakan semuanya ini bekasnya bekas tanah dari sana diambil jadi dibawa kesini ini rata loh jadi rata sekarang rata semuanya ini rata tanahnya rata ini kan bekas dari sana dari sana diambil di sini pakai itu pakai alat manual aja pakai angkong air roda itu loh ini jadikan dua petak kemarin Pak petakan sana tinggi sana tinggi tinggi terus di diangsur ke sini itu membutuhkan hampir dua bulan lebih sendirian ini nggak ada yang bantu manual pakai alat manual pakai cangkul itu di bawah tadi pakai cangkul dan pakai angkongnya di rumah itu pakai jeliget potongan jeligen pakai potongan jeligen modelnya gini diangsur ini kan yang tinggi terus di sedikit demi sedikit di bawah yang rendah kemarin situ pakai angkong itu tingginya hampir satu meter itu satu meter lebih pokoknya tingginya orang itu tapi habis digali bapak Andi nya diratakan ditaruh di sana udah tua lo semuran bapakku bapakku aja udah nggak ada ini ini bapak Pandi bapak Andi nyebutnya itu buat masih sehat berwaras ini di saat selamat hampir dua bulan tiga bulan ini diangsur sendiri nggak ada yang menin sendiri tiap hari pagi jam 7 berangkat terus jam 9-10 pulang nanti sore setengah kedua berangkat jam 4 pulang itu tiap hari itu enggak ada yang bantuin sendirian nih ini aja bulldozer aja kalah lo membandi tenaganya beneran ini ini hampir umurnya hampir 90 tahun tapi tenaganya masih luar biasa anak muda zaman sekarang aja alah nggak sanggup mungkin beneran loh ini ini Mbak Pandi itu tenaganya pokoknya luar biasa ini aku yang anak muda aja nyerah kalau untuk buat tanah seluas ini ini hampir 50 Hai persek lebih 50 panjangnya atau tisa musuh 30 lebih lo diratakan semuanya sendiri tingginya hampir satu meter lebih pakai alat manual pakai cangkul modalnya seperti ini kalau sana itu pakai mesin manual cangkul Mbak Pandi ini orangnya telaten sabar telaten dan tenaganya itu enggak ada duanya pokoknya padahal itu enggak enggak pernah jamu-jamuan ini orangnya udah tua loh jingkutnya aja udah putih anak deketin kalau nggak percaya loh jingkutnya aja udah putih ini jamunya katanya dong teloh jangan dong teloh sayur 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 ketela pohung ini tenaganya masih seperti mana ke masih muda hanya tenaganya seperti mesin apan itu aku sendiri ratain tanah tanah seluas ini Mbak ya bakal ya Ano pari rencana apa-apa diwis tuku aku ngelolaunilah ini rencananya akan mau ditanam padi ini karena ini selainnya Mbak Mbak Fandi sendiri kemarin kan nggak rata ini kemarin itu kan tinggi tingginya itu nggak rata yang dua otak itu tingginya ini hampir satu meter meter lebih ada yang satu setengah lebih juga terus disajikan jadikan rata semuanya sampai sana barat selatan utara ini cara di ratakan semuanya ini tinggal dikit ini yang sana udah ratanya diambilkan dari sana tuh di gali ini ini pengerjaannya hampir dua bulan lebih mau seribu harinya yang udah nih wih walah berduka sabar teman-teman Hai kenaganya super berdebu menyebabkan gitu berdebu udah pake masker tapi masih merokok loh namanya rokoknya nginting ya eran aja loh tenaga manusia gali manual sendiri orang tua loh hampir dua bulan lebih gali sendiri diratain sendiri seperti ini sanggup zaman sekarang ini tenaganya tuh luar biasa iya ini setengah papan dah ngapas panggir dan mojo ngapas yang itu yang itu barat udah udah diambil dari sana diambil dari sana dibawa ke sana pakai alat angkong ini bentar lagi udah selesai orangnya pindah lokasi ini alatnya cuma ini loh enggak olah nggak percaya dihabisin tanah tinggi ini cuma alatnya ini manual ini mau istirahat orangnya apa yang katanya alatnya cuma itu potongan jerigen sama cangkul hai 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 masih rokok masih ninding nggak rokok ini minumnya minum 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 beneran loh orangnya udah tua loh kalau nggak percaya ini loh tak deketin ya aku bilangnya bodohnya kikinya aja tinggal berapa biji hehehe hehehe tapi tenaganya itu luar biasa ini alatnya cuma ini loh ngapas angkong lemak jerigen potongan jerigen ngabisin tanah sertulas ini diratain loh ikut aja kalah ini sekanyang ninding itu pokoknya temang ninding mbak kau tembak kau tembak kau tembak kau belura belura mbah asli belura hehehe bukan temanggung ini aslinya mbah pandi itu aslinya orang belura gitu kalau nggak percaya ini diberan bohong ini giginya aja udah nggak punya gigi katanya kalau makan tuh ditelan aja diuntali 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 wah ini aja beko aja kalah loh kalau kerja nah i em 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 Terima kasih telah menonton